Bisnis kuliner menjadi salah satu bisnis yang paling banyak peminatnya tak heran jika semakin banyak yang menggeluti bisnis ini. Namun tidak semua yang menggeluti bisnis ini mampu bertahan lama. Bagaimana agar memulai bisnis kuliner bagi pemula? Berikut tipsnya. Tentukan target pasar Anda secara spesifik. Hal dimaksudkan agar Anda bisa merancang strategi pasar. Target pasar ini diantaranya meliputi umur, pekerjaan, pendapatan, gaya hidup, dan lain-lain. Dengan pasar yang sesuai target, Anda tidak akan kesulitan menjual produk kuliner Anda. Inovasi. Inovasi penting dilakukan untuk mengantisipasi kian ketatnya persaingan di dunia bisnis kuliner. Inovasi di sini bisa meliputi rasa, tampilan, kreasi dalam pembuatannya, dan cara penyajiannya. Namun perlu diingat, inovasi ini tetap harus memperhatikan target pasar. Inovasi ini penting agar konsumen tidak bosan membeli produk kuliner Anda. Supplier ini penting agar penyediaan bahan dasar makanan tetap terjaga. Melalui bantuan supplier ini, kualitas bahan dasar makanan Anda akan lebih terjamin. Pilihlah supplier yang konsisten menjaga kualitas. Dengan bahan dasar yang berkualitas, produk kuliner Anda akan lebih sehat dan terjaga. Memahami pengetahuan dan keahlian di bidang kuliner. Dari pengetahuan dan keahlian inilah akan melahirkan ide dan inovasi baru. Makanan yang Anda sajikan pun akan berbeda dengan yang lainnya. Pertahankan reputasi bisnis Anda jika usaha Anda ingin bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sedikit saja Anda mengecewakan konsumen akan berakibat buruk pada bisnis yang Anda bangun. Reputasi ini bisa Anda wujudkan dalam bentuk menjaga kebersihan makanan, kebersihan tempat, rasa makanan, hingga pelayanan yang memuaskan. Sudah tidak asing lagi perilaku konsumen selalu ingin mendapatkan harga yang terjangkau, namun dengan layanan yang maksimal. Sebagai pebisnis, Anda juga harus bisa beradaptasi dengan perilaku konsumen semacam ini. Karena itulah, berikan harga terbaik bagi konsumen Anda. Selamat mencoba ya! Tim Liputan MNC Media memberitakan.